Sejumlah kota di Jawa Barat akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar pada Rabu besok. Untuk mengetahui rencana penerapan PSBB sudah berkabung bersama kami, ada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Selamat sore, Kang Emil. Selamat sore, Mbak. Baik, Kang Emil, sudah seberapa persen atau kesiapan dari lima daerah ini untuk menerapkan PSBB esok hari? Ya, PSBB ini akan kita mulai dalam tujuh jam, yaitu dini hari, di hari Rabu. Kemudian semua kota kabupaten sudah berkoordinasi dengan Provinsi Jawa Barat, sudah berkoordinasi dengan Provinsi DKI juga Banten. Mudah-mudahan di hari Rabu, dini hari nanti semua berjalan lancar dan kami sudah siap mengirimkan bantuan-bantuan sembako di hari besok dan hari-hari selanjutnya kepada warga yang mungkin terdampak sesuai peraturan karena oleh corona yang hadir di lima wilayah tersebut. Ya, Kang Emil, di lima wilayah ini akan ada diterapkan PSBB secara ketat, begitu, atau maksimal. Kemudian ada juga yang sedang, ini perbedaannya apa dan juga di wilayah mana saja tepatnya, Kang Emil? Kita ketahui bahwa dalam teori kewilayahan, wilayah itu dibagi dua, namanya kota dan kabupaten. Kalau kota biasanya rumahnya berdekatan, berkepadatan tinggi, maka perlakuannya memang harus lebih ketat, seperti halnya Jakarta dengan kepadatan tinggi, sama seperti kota Bogor, sama seperti kota Bekasi, dan sama seperti kota Depok. Tapi dua dari lima wilayah di Jawa Barat yang PSBB adalah bentuknya kabupaten, yaitu satu kabupaten Bogor dan satu kabupaten Bekasi. Maka kabupaten ini dia punya desa yang jaraknya jauh-jauh, orangnya juga jarang-jarang, dan lain sebagainya. Sehingga untuk kabupaten perlakuannya adalah menerapkan PSBB maksimal untuk kecamatan-kecamatan yang wilayahnya secara radius penularan memang paling dekat ke arah Jakarta. Nah itu perbedaan antara kota dan kabupaten, Mbak. Dalam hal ini apakah akan seketat di DKI Jakarta atau seperti apa, Kang Emil? Tidak ada perbedaan antara ketatnya peraturan di DKI Jakarta dengan peraturan PSBB di Jawa Barat. Karena semua mengacu pada peraturan Kementerian Kesehatan, termasuk diskresi dalam memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar aturan. Nah mudah-mudahan dengan warga taat dan patuh pada peraturan, kemudian juga ditegakkan peraturannya dengan baik oleh Polri dan TNI, harapannya Jabodetabek ini bisa satu frekuensi, satu peraturan, satu kesiapan, sehingga penanggulangan 70 persen penularan COVID yang memang se-Indonesia itu banyaknya di Jabodetabek, bisa dikendalikan lebih terukur dan dikendalikan dengan cara-cara yang lebih responsif. Baik, tidak akan jauh berbeda dengan DKI Jakarta. Apakah ini artinya juga ada pembatasan jumlah penumpang, baik di transportasi publik maupun kendaraan pribadi, Kang Emil? Ya, sama Mbak. Jadi kalau naik mobil, itu harus bertiga maksimal, satu di depan, dua di belakang. Kemudian jenis-jenis perkantoran harus berhenti dulu selama dua minggu, kecuali 10 jenis kegiatan ekonomi dan industri yang memang dikecualikan sesuai peraturan pemerintah. Nah, oleh karena itu juga kami berharap di DKI penguatan penutupan kantor-kantor itu harus lebih kuat, supaya orang-orang yang datang dari Bekasi Boger tidak masih pergi menggunakan KRL atau kereta ke Jakarta yang kita pantau dua hari terakhir ini berdesak-desakan. Karena artinya di Jakartanya kantor-kantornya belum banyak yang ditutup, sehingga karyawannya yang di daerah Jawa Barat masih terpaksa harus kerja menggunakan KRL yang akhirnya berdesak-desakan karena trasenya dikurangi. Kang Emil, terkait dengan mobilitas masyarakat begitu di lima wilayah di Jawa Barat ini. Apakah benar begitu kelima wilayah ini meminta agar KRL diberhentikan dulu beroperasinya selama 14 hari, selama masa PSBB? Itu masih didiskusikan karena kereta-kereta ini kan ada yang mengalir dari Bekasi, dari daerah Bogor, mungkin dari Banten juga, dan lain sebagainya. Tapi harapan kita adalah dimulai dulu oleh sebuah kebijakan yang lebih ketat agar jenis-jenis pekerjaan di luar yang 10 dikecualikan itu harus dipatuhi dulu. Setelah itu baru kita mulai proses pemberhentian angkutan-angkutan yang sifatnya masal seperti kereta, yang memang tanggung jawabnya ada di pemerintah pusat oleh Kementerian Perhubungan. Tapi harapan kita betul-betul tidak ada lagi orang bertumpuk-tumpukan di stasiun dengan alasan masih disuruh kerja oleh bosnya, oleh kantornya di Jakarta. Tapi mengapa harus sampai meminta perjalanan KRL ini diberhentikan? Lalu bagaimana dengan nasib begitu warga di kelima wilayah tersebut yang masih harus bekerja ke Jakarta, terutama di delapan sektor tersebut? Ya, jadi belum ada keputusan KRL ini berhentikan karena kan kita juga masih menghitung bagaimana karyawan atau orang-orang bekerja di delapan sampai sepuluh sektor ini. Ada sektor kesehatan, sektor logistik, sektor pangan. Mereka kan harus bergerak dengan situasi yang darurat. Jadi sekarang masih dicari formula, Mbak. Jadi belum ada keputusan dihentikan atau tidak. Tapi bagaimana caranya warga taat pada saat PSBB ini dan mereka yang darurat atau mereka yang masih wajib melakukan kegiatan bergerak ini tidak terganggu oleh situasi terkait kebijakan transportasi masal. Bagaimana dengan pengawasan PSBB di kelima wilayah ini? Karena kalau kita berkaca atau bercemin dari wilayah DKI Jakarta saja masih sangat sulit begitu mendisiplinkan warga untuk taat di aturan PSBB dan juga masih banyak yang melanggar. Ya, jadi dengan dimulainya PSBB di Jakarta sebagai PSBB pertama, kita juga melakukan review evaluasi apa positif keberhasilannya dan apa yang masih menjadi tantangan di Jakarta itu sudah kita informasikan kepada lima wilayah. Karena Jawa Barat baru dimulai besok hari, maka semua yang positif dan negatif yang terjadi di Jakarta itu kita terus diskusikan dan akhirnya kita simpulkan memang kekuatan penegakan aturan itulah yang menjadi tantangan. Nah, salah satunya adalah diskresi sanksi itu akan segera ditegakkan oleh Bupati atau Wali Kota PSBB tapi saya sarankan salah satu sanksi yang lebih manusiawi di awal-awal PSBB ini adalah melakukan kayak surat tilang, Mbak. Jadi, memberikan surat, memberitahu kepada warga bahwa Anda melanggar PSBB sebelum nanti di waktu-waktu kemudian maka sanksi terhadap pelanggar itu bisa lebih ketat apakah denda atau sanksi-sanksi lainnya sesuai diskresi Kepala Daerah Kota Kabupaten. Baik, kita lihat seperti apa penerapan PSBB esok hari di kelima wilayah di Jawa Barat semoga masyarakat bisa disiplin gitu ya, Kak Emil. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di hari ini sore. Betul, Mbak.